Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Di edisi kali ini, saya tidak akan bikin video tentang onbeat ya teman-teman Tapi dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan saja atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua Yang ada di kolom komentar yang mungkin belum sempat saya jawab Atau pertanyaan yang berulang-ulang terus ya Jadi teman-teman ada yang nyimak hanya dari video satu saja, tapi tidak mengikuti dari video awal Oke, jadi pertanyaan ini saya rangkum dari kolom komentar ke Youtube Sopir Taksi Online Saya sudah rangkum, saya baca, tapi tidak perlu saya tampilkan di sini ya Cukup saya bacakan saja beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang di sini ya Saya sudah di Youtube channel ya Nggak, saya sebutkan juga akunnya ya Saya hormati privasinya Ada dari siapalah ini Saya sebagai driver, aneh lihat ini Orang driver Jakarta Tarif teripun dicocol Kalau masnya kok malah dibiarin, disortir Saya jawab Karena di akun saya itu nggak ada skema insentifnya mas Nggak ada skema insentifnya Jadi ya mendingan kita nyari argo yang gede gitu loh Jadi gitu Kalau teman-teman yang punya ada insentifnya ya memang harus dikejar Tarif teripun ya memang iya Tapi di akun saya itu nggak ada insentifnya Adanya hanya pendapatan tambahan ya namanya ya Jadi kalau skema insentif bonus itu nggak ada di akun gokar saya Jadi pada waktu itu memang kondisinya Itu pas ngeblash Pas ngeblash tarifnya kecil-kecil Dan di saya akun saya nggak ada skema insentifnya Jadi ya memang saya sortir aja pada waktu itu ya Karena pas ngeblash, karena jemputannya Itu mayoritas di sekitar Malioboro teman-teman ya Dan menuju ke sana itu macet Teman-teman driver Jogja pasti tahu seberapa parah Kalau Malioboro macet Dengan tarif kecil apakah mau ngejemput Saya kira nggak mau ngejemput Mendingan kita se-order aja Itu yang pertama pertanyaan dari siapa ini nama akunnya ya Pokoknya ada lah, nggak perlu saya cantumkan di ini ya Tapi ada yang komen di video yang saya sebelumnya Yang sudah agak lama sih Yang pas nyortir itu ya Tuh, terus pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua mas Kenapa nggak bikin video lagi? Sebenernya ya memang nggak bikin video ya Tapi kalau untuk onbeat saya masih onbeat lor Cuma memang nggak tak bikin video karena apa Eh standar lah, karena sepi lor Jadi memang sehari itu cuma dapat satu, dua, seperti itu Jadi untuk bikin video live beat Atau pas ngebeat ya, nggak asik tuh lor Kalau penemangnya sedikit ya Kalau penemangnya banyak saya bikin video lor Itu saya pernah hari apa ya Itu hari Jumat tanggal berapa ya Sekarang tanggal 12 Pokoknya hari Jumat minggu lalu saya tuh Sudah optimis bagi-bagi onbeat Dari jam 7 sampai jam setengah 9 Sudah dapat dua trip lor Sudah saya sempat bikin video Tapi tiba-tiba jam 9 sampai jam 10, jam 11, jam 12 Siang itu nggak ada nambah sekali Nggak dapat penumpang lagi lor Jadi otomatis nggak jadi bikin video vlog tentang ngebeat Jadi saya hapus semua file-nya Jadi buat apa ya bikin dua konten video penumpangnya cuma dikit Ya nggak asik lah lor Ya pertimbangannya itu lor Ini bulan puasa masih sepioderan Belum ngangkat, belum naik ini lor Gitu lor Jadi jawabannya kenapa nggak bikin video onbeat Ya karena penumpangnya sedikit karena sepi lor Tapi bukan berarti saya nggak ngebeat Saya ngebeat cuma nggak tak bikin video Ya dapetnya cuma 1, 2, mentok 3 dalam sehari itu gitu Itu mas, itu jawabannya begitu Besok kalau udah naik Pasti saya bikin konten ngebeat lagi Terus pertanyaan yang selanjutnya Ini Nggak pakai mobil apa mas? Oh ya Saya pakai mobil Dayatsu Aila Tahun 2015 CC-nya 1000 cc Termasuk mobil tua lah ya Ya karena punyanya cuma itu lor Dari Dari Secaranya tuh gini Saya beli mobil ini tuh bukan untuk ngebeat sebenarnya Saya beli mobil ini untuk pribadi Dari saat ini 2015 Saya beli mobil ini Belum ada taksi online di Jogja ya Jadi memang untuk peruan pribadi Beli mobil LCGC ini untuk pribadi Bukan untuk nare Jadi memang begitu Baru setelah di Jogja itu ada taksi online Kalau enggak Sekitar tahun 2016-2017 ya Yang setelah saya daftarnya 2017 Saya daftar Grab 2017 Ya Punyanya cuma mobil ini ya Saya daftarkan lor Sampai sekarang begitu lor Jadi Saya beli mobil ini bukan untuk ngebeat ya Untuk pribadi Tapi Tak daftarin di Grab Car pertama kali ya Jadi seperti itu lor Terus kenapa baru daftar Gokar Belakangan ini Om Mas Dulu saya pernah mendaftar Gokar lor Tahun berapa ya Sekitar tahun 2018-an lah Tapi pada waktu itu Gokar itu syaratnya Mobilnya harus Minimal 1000 CC ke atas lor Dan 3 baris Pada waktu itu lor Jadi mobil kecil kayak Aila Brio Karimun Datsun itu enggak masuk Pada waktu itu lor Makanya saya enggak daftar Yaudah Yang bisa cuma Grab Sama Uber dulu ya Grab sama Uber bisa Mobil kecil-kecil Yaudah saya jalan di Grab Sama Uber lama dulu Begitu lor Secara hanya lor Jadi Gokar memang Akhir-akhir ini Ternyata bisa Mobil kecil Jadi saya daftarkan Kemarin Desember 2021 Saya daftar Dan di Januari 2022 Saya dapat panggilan Aktivasi Oke TN selanjutnya Mas kenapa enggak protek Sudah saya jelaskan di video Sebelum-sebelumnya Saya ini sebenarnya Kalau Gokar Dapat undangan protek Itu lor Di bulan Februari ya Dapat undangan protek Sudah saya jelaskan di video Video sebelumnya Saya dapat undangan protek Tapi pas dapat undangan itu Saya itu pas dilalah itu Isoman lor Saya kena positif covid lor Isoman jadi Enggak bisa kemana-mana Jadi pas undangan hari ha itu Saya enggak bisa datang Ke kantor gojeknya Jogja Untuk ngambil sekat ya Jadi ya Ya istri manasib lor Jadi enggak Enggak tahu ini Mau diulang lagi Diundang lagi Atau gimana Saya juga enggak tahu Sampai sekarang Enggak ada kejelasan lagi Begitu Terus Pertanyaan dari Mana ini Ya Om sekali-kali Jalanin maksim Wah maksim Katanya ini maksim Maksim rame mas Jam 5 Tapi ambilnya jauh-jauh Ya betul Maksim itu Ya sebenarnya Relatif Rame itu relatif ya Tapi masalah tarif itu Kalau maksim kecil-kecil Kecil-kecil Terus jemputannya agak jauh Jadi agak males lor Agak males jalan maksim itu Kalau kepepetnya Buanget Baru jalan maksim Apalagi ya Saya cari dulu di ini ya Oh ini yang menyarankan Jam on beat Dirubah dari akun Blah 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 Jangan jam on beatnya Dirubah om Kalau siang memang sepi Pas puasa Ya terima kasih Tapi gini mas Saya itu on beatnya Bisanya cuma siang mas Dari pagi sampai sore ya Kalau malam ada kerjaan lain mas Begitu mas Jadi Ya gak apa-apa Sepi-sepi ya Gak apa-apa Saya sudah gak kaget Kalau ini memang sepi Kalau puasa itu Jadi kalau untuk malam itu Harus benar-benar Gak ada kerjaan Yang lain Baru saya bisa narik Dan Untuk atur keluarga ya lor Kalau malam itu lor Jadi lebih baik Saya prioritaskan itu Di siang hari ya Nge beatnya Gitu lor Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau memang pas lo Kapan-kapan tak nge beat malam Nih Pertanyaan selanjutnya Mas saldo grab Karena kok nul mas Emang bisa masuk Orderanya Sudah Saya jawab juga Di video-video sebelumnya Kalau aturannya di grab itu Saldo itu minimal 30 ribu ya lor Memang iya Aturan tertulisnya Seperti itu Saldonya 30 ribu Tapi bukan berarti Saldo di bawah 30 ribu Itu gak bisa dapat orderan lor Ini sudah saya buktikan Berkali-kali Makanya Saya itu males Ngisi saldo grab Banyak-banyak Sampai Ratusan ribu 100 ribu ke atas 200 ribu Itu saya gak pernah Ngisi segitu Saya paling pol Ngisi itu 50 ribu lor Dan saya sudah buktikan Bahwa saldo kecil Di bawah 30 ribu Itu bisa dapat orderan Begitu Bisa dapat orderan Akun saya Kalau akunnya kalian Yang lain Saya gak tahu Tapi kalau akun saya Saldo saya nul pun Bisa dapat orderan Saldo nul Dompet tunai nul Bisa dapat orderan Tapi orderannya Orderan non tunai Ya Bisa Jadi saldonya nul Tapi kalau non tunainya Saat dompet tunainya Ada isinya Ada saldonya Itu juga bisa dapat Orderan tunai lor Jadi nanti Motongnya itu Di dompet tunai Jadi grab itu agak ribet ya Dompetnya dua Ada dompet tunai Sampai dompet kredit Kalau kukar kan hanya saldo tok Namanya ya Saldo tok Tuh Apalagi ya Oh iya ini ada yang tanya Dari akun ini Om sejauh ini onbeat Gimana Kira-kira bisa untung Atau enggak Waduh Kalau jawab itu ya Saya kembalikan ke Anda-anda sendiri ya Saya rasa Kalau Jenengan dimana dulu Ini onbeatnya Kalau di Jakarta Saya gak tahu Kalau di Jogja Berat mas Apalagi jenengan Kalau mau beli mobil baru Kredit Terus hanya untuk Taksi online Berat Saya terus terang Saya berkata Berat Berat Kecuali jenengan Sudah punya mobil sendiri Tidak kredit Syukur-syukur ya Dan online itu Hanya part time lah Istilahnya Atau hanya Bukan pokok lah Jenengan punya Kerjaan lain Yang ada gajinya Itu bisa Tapi kalau hanya untuk Hanya untuk Kredit mobil Baru Terus hanya online Itu berat Itu berat mas Mendingan jangan 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 Kecuali ya memang Nekat Monggo-monggo Nekat Tapi Berat Masih untung Enggak ya Kalau untung Ya untung Kalau buntung Ya buntung Tergantung ya Mas bro Kalau Begrab ini Juga kita tuh Tergantung orderan Kalau pas rame ya rame Kalau pas sepi ya sepi Begitu loh Kayak orang jualan lah Kalau orang jualan kan Nggak mesti rame terus ya Ada sepinya Ada rame nya Kayak gitu Mas bro Jadi Ngoteniku Jadi jawaban-jawaban Yang Belum sempat Saya bales Saya baca lagi Dan Pertanyaan-pertanyaan Yang berulang-ulang Gitu loh Jadi Ada komentar Tapi komentarnya itu Di salah satu video Padahal Yang ditanyakan itu Sudah saya jelaskan Di video berikutnya Jadi Dia itu Hanya nonton Satu video Makanya Ikuti video pertama Sampai Akhir ya Dari video pertama Jadi Tahu kronologinya lah Gitu loh Apalagi ya Blah 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 Yang Selebihnya Sudah saya jawab Di kolom komentar Langsung ya Ini yang Belum Sempat saya jawab Ini ada Ini Out of the topic Di Yogyakarta Pernah lihat Mobil plat Kalimantan Lalu-lalu Enggak pak Ini ya Ini sebenarnya Saya boleh Boleh Ini enggak ya Eh Tak spill Apa namanya Tak Akunya ini Yang tak akun Di Yogyakarta Pernah lihat Mobil plat Kalimantan Enggak pak ya Mobil plat Kalimantan Ya ada Tapi enggak banyak Mas Ada Tapi enggak banyak ya Yang banyak itu motor Kalau motor kan motornya mahasiswa ya Jadi banyak plat Kalimantan Plat KT KH KB Dan sebagainya Ada Ada Ini juga Ini juga tak 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 spill disini Tak bojolin disini Ini yang tanya Tak bacain aja ya Saya pengen Banget Cepet-cepet Kredit mobil Untuk daftar Go Car dan Grab Car Yang sudah jadi Go Car dan Grab Car Banyak-banyak Tidak bersyukur Penghasilan kalian Juga lebih dari cukup Waduh Mas Mas Tentu kan Sudah pernah kerja belum Sudah pernah berwira swasta belum Yang namanya tantangan itu Macem-macem Mas Ada naik Ada turun Ada rame Ada sepi Semuanya ada plus minusnya Jadi jangan hanya dilihat Kita driver Grab Car Go Car Pakai mobil Ber-AC Tidak keujanan Jangan dilihat itunya Mas Bro Ya Kalau untuk Memotivasi Masnya ini ya Ya silahkan Kalau masnya mampu Dan punya Nyali Untuk kredit mobil Dan daftar Grab Car Go Car Ya monggo Saya tidak tahu Masnya ini Lokasinya di mana Di Jogja Atau di luar Jogja Saya tidak tahu Ya Semangat mas Kalau udah punya rejeki Beli mobil Untuk daftar Taksi online ya Entah Grab Car Go Car Maxim dan sebagainya Ya Bersyukurlah kalian Ya saya bersyukur mas Begitu aja Tapi ya Jangan dilihat enaknya aja ya Kita pakai mobil ya Mobil itu perawatannya gede lor Dari ganti oli Ganti ban Ganti aki Servis Belum kaki-kaki Nah saya barusan Betulin kaki-kaki itu Dapat Ya lumayan loh Sampai 700 ribu Kena korteng 50 ribu Saya bayar 650 Bisa di cek video saya Yang bengkel kaki-kaki Kalau untuk oli Saya olinya Ini Pakai oli LCGC ya Fastron Apa ya Fastron Lupa aku Fastron 530 lah Ininya Sayenya Fastron Fastron Eco Green Saya ganti di Pertamina Servis 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 sendiri Selama tidak ada keluhan mobil Tarikan berat Atau apa Saya gak ini Gak Servis ke bengkel resmi Kalau bengkel resmi Siap-siap Biayanya Membengkak Bro Jadi usahakan Kalau kita taksol Taksol Ya Direko-reko lah Biar servisnya itu Di bengkel-bengkel Yang bisa Diminimize Biayanya ya Diminimalisir Apalagi ya lor Ya ini tadilah Yang paling Menurut saya Agak lucu itu Komen di salah satu video Tapi dia gak mengikuti Video lainnya Jadi hanya Taunya Cuma Video itu Dok Selama ini Yang sepi-sepi Kayak gini Usahane Usaha sore-sore Takjil Jual Jual takjil Jual Kue-kue lebaran Nastar Kastengel Dan sebagainya Kayak gitu ya Untuk menutupi kos Biar Kalau pas Taksi online Anjep kayak gini Begitu bro Begitu Begitu Saya gak Gak apal akunya Tapi saya Pertanyaannya Selalu saya ingat Mas fokus Salah satu saja Wah ini agak keras ini Saya jawab ya Mas saya tuh Pengennya juga Fokus mas Saya tuh sebenernya Pengen gokar Karena saya baru Di gokar Tapi apa Saya nyalakan Selalu Zong mas Dapat cuma Satu dua Itu hari-hari biasa Kalau minggu agak naik Ya fokus mas bro Tapi Keluarga butuh makan Butuh uang Untuk dibawa pulang Mas bro Ini urusannya perut Jadi ya Saya jalan grab car Yang lebih Ada Penumpangnya Di akun saya Gitu loh mas bro Saya sudah Berkali-kali Nyalain gokar Itu gak dapet penumpang Saya nyalain grab car Malah dapet penumpang Keluarga di rumah Menanti Bawa uang Kita harus pulang Bawa uang mas bro Kalau kita Di gokar Gak dapet penumpang Ya masuk kita Mau ngelangkut terus Sedangkan ada grab car Ada akun lain Yang bisa dinyalain Yang bisa dapet penumpang Jadi seperti itu ya Fanatik boleh Tapi jangan berlebihan Ya kita semua Gak tahu Akun mana yang lebih gacor Mungkin akun yang jenengan Yang gacor gokar Monggo jalan gokar Mungkin jenengan akunnya Yang gacor grab car Monggo jalan grab car Mungkin akun yang jenengan Yang gacor maksim Ya silahkan jalan maksim Senyamannya jenengan aja Mau jalan mana Yang lebih enak Bagi jenengan Gitu loh Kalau saya pengennya gokar Tapi apa dikata ya Gokar Sampai saat ini Masih melempem Belum bisa gacor Sedangkan grab car Sedangkan grab car saya ada penumpang Tak angkat disitu Karena menghasilkan uangnya disitu Bukan saya jalan dua-duanya Terus grab car Gokar Enggak Itu saya tahu juga Itu gak bakal fokus Tetap orang harus Harus satu Memang harus satu Akhirnya kan saya juga satu Grab car yang saya jalankan Soalnya gokarnya melempem Gitu mas bro Jadi Semoga kalian Terserah mau jalan mana Yang lebih menguntungkan Bagi kalian Semua aplikasi itu Ada plus minusnya ya Teman-teman ya Jadi ya Jangan sok bangga Wah aplikasi gue gacor Enggak lah Semua itu ada Waktunya nanti Dan kita juga gak tahu kan Taksi online ini Sebenarnya sampai kapan Besok ada teknologi terbaru lagi Yang menggantikan Keberadaan taksal seperti ini Juga kita gak tahu Karena teknologi itu Semakin berkembang lor Terus usia mobil Juga pengaruh Begitu ya Apalagi ya Rata-rata ya Sambat sepi sih Disini Teman-teman yang ini Yang komen-komen ini Sambat sepi Sambat sepi Ya Ada yang masalah tarif nih Dari akun Blah-blah-blah-blah-blah-blah Wah 55.000 itu udah gede ya Di Semarang 80.000 itu Kecil gitu Jogja itu Kota kecil mas Jadi Untuk tarif di atas 20.000 itu udah gede Menurut saya ya Menurut saya gede Kalau tarif di atas 20.000 Karena Saya seringkali Merasakan tarif-tarif Atau argo-argo Kecil Yaitu di Grabcar itu Paling kecil itu 8.800 Bisa cek video-video Saya sebelumnya Grabcar itu Paling kecil itu 8.800 Yang diterima Bersih driver ya Penumpang itu Membayarnya Kalau gak salah 15.000 bro Di driver Bersihnya 8.800 Di Gokar Sebenarnya Lebih Sejahtera dikit Lebih Kayaknya 8.800 Agak jarang Di Gokar itu Walaupun ada Ada 8.800 Saya pernah dapet Tapi agak jarang Gak sereceh Grabcar Grabcar itu Tarif Bersih 8.800 Itu Banyak banget Mas bro Banyak banget Saya ngalamin Sampai jengkel Di Grabcar itu Kok tarifnya Gak naik-naik Makanya Kokar itu Lebih bagus Menurut saya Tarifnya agak gede Agak lebih Gede dari Grabcar Jadi Seperti itu Mas bro Jadi tarif 50.000 Di Jogja itu Wah mantap Mas bro Di atas 20.000 Itu menurut saya Gede Karena saya Di Jogja itu Tengah-tengah Di tengah-tengah Sini Itu Serba salah Mas bro Mau lari ke pinggiran Jauh Mau main Di tengah-tengah Harus bergelut Dengan kemacetan Bayangkan aja Kalau di pinggiran Kan kita jemput 4 kilo Itu gak masalah Di pinggiran Di desa sana Landai Gak ada macet Lampu merah jarang Itu gak masalah 4 kilo jemput Tapi di kota Jemput 2 kilo Itu udah males Harus ngelalui Lampu merah ini Harus ngelalui Lampu merah itu Kena macet Putar balik Nyebrang Seperti itu Mas bro Bikin males Setiap hari Seperti itu Di tengah-tengah Sini Jadi Ada plus Pirsnya juga Antara pinggiran Dan tengah-tengah Itu ya Tengah-tengah Mungkin lebih gacor Tapi kebanyakan Tarifnya kecil Dan jemputnya Agak Bergelut Dengan kemacetan Dengan lalu lintas ya Tapi kalau pinggiran Order jarang Tapi jemputannya enak Seperti itu Saya juga pernah Bikin video Jemput di pinggiran Itu jauh banget Jemput 3 kilo-an Jauh banget Tapi Lalinnya Lalu lintasnya Itu enak Gak macet Lancar gitu loh Kita bisa gas Gas pol istilah Menuju ke TKP Jemput itu enak Tapi kalau di kota Itu udah Persnyaleng Baru masukin gigi Udah macet Udah lampu merah Kayak gitu Kayak gitu loh Ini baru Jogja ya Belum Jakarta ya Karena Jogja itu kecil loh Kutanya cuma Tengah-tengahnya itu Cuma itu Malioboro Keraton Dan sekitarnya itu Kalau darah Babarsari Itu udah Sleman Sebenernya Keramaian Tapi Sleman itu Kota Jogja itu Malioboro itu Yang paling Menyebalkan Oke saya rasa Ini dulu teman-teman Ini durasi Nggak kepanjangan Nggak bosen Yang jelas Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah subscribe Channel ini Mari kita Sharing bersama-sama Berbagi pengalaman Jangan saling menjudge Kalau ada yang kacor ya Kasih tips and trick Pengalaman Jangan diborong sendiri Tapi yang namanya Akun ya Itu kan kerja dari sistem Kita nggak pernah tahu Kak Corna atau nggak Jadi seperti itu teman-teman ya Tetap semangat Yang masih on beat Sampai malam Kalian luar biasa Panjirangan Panjirngaten Teman-teman di luar Jogja Mungkin skema kita Nggak sama Jenis penumpangnya Nggak sama Tarifnya nggak sama Ya nggak apa-apa Yang penting kita saling support aja Saling Mendukung lah Sama-sama cari Nafkah Cari uang Di jalanan Untuk keluarga kita Jalanilah aplikasi Yang menurut Teman-teman itu Nyaman Terserah Mau go car Mau grab car Maxim Kalau in driver Kalau ada lagi Apapun ya Terserah Semua itu Ada plus minusnya Masing-masing ya Teman-teman ya Tetap semangat Saya berharap Seminggu lagi Setelah saya buat video ini Penumpang sudah mulai Normal lagi Sudah mulai gacor Nanti kalau udah gacor Saya bikin video lagi Nge-beat lagi Teman-teman ya Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal sampai selesai Subscribe-nya jangan lupa Kalau udah subscribe Nyalakan tombol loncengnya Biar tahu Ada update-an terbaru Dari video Sober Daksi Online Terima kasih Teman-teman Panjen dengan Teman-teman Panjen luar biasa Salam Sampai 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 Sampai